Ini mulai mendebarkan apakah berhasil atau tidak Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang konnichiwa Runi Eriskanis Alright guys, apa kabar kalian semua Semoga kalian tetap sehat selalu Dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki Di setiap harinya guys, amin Ya Allah, amin Alright guys, jadi di video kali ini Aku pengen nge-review suatu barang lagi kepada kalian Jadi seperti biasa, barang yang pengen aku review itu Biasanya adalah barang dimana yang pertama kali banget aku pake gitu guys Jadi berasa banget vibesnya Kalau pake barang pertama kali itu Terus di-upload ke Youtube itu Pasti ekspresi atau kayak pembawaannya Pasti akan lebih grogi dan lebih seru juga gitu kan ya Jadi aku suka banget emang nge-review barang yang pertama kali aku pengen pake gitu Dan barang yang pengen aku review di video kali ini itu adalah Ini adalah eyelash lifting ya Jadi ini belum aku buka sama sekali Aku belum tau isinya juga kayak gimana Nah, jadi ini tuh adalah kayak semacam extension bulu mata gitu Tapi dia kayak versi murahnya ya Versi harga lebih terjangkau gitu ya Karena ini harganya itu kalau di rupiah ini sekitar 200 ribu atau 120 ribu Atau-tau-tau-tau-tau segitulah ya Sikat-sikat pake mascara itu kayak naiknya tuh kayak cuma bentar doang gitu guys Jadi paling 5 menit udah itu setelah 5 menit udah kayak turun seturun gini lagi gitu guys Jadi bulu mata aku ini emang dari sananya tuh emang tipenya tuh gak bisa lentik gitu guys Jadi dia bawaannya gini terus guys Kalau gak salah aku pernah jelasin di video sebelumnya Waktu aku makeup yang jadi jung-jung kemarin Tapi aku gak tau ini aku bakal cocok di mata aku atau enggak Karena ini bukan video tutorial Bila lain kan ini adalah video review pertama kali Aku pengen kasih lihat kepada kalian Gimana apakah bener bulu mata aku yang lurus ke depan ini Yang lagi lurus ke depan ini bisa naik ke atas dengan sempurna Yang aku juga gak tau Jadi mari kita unboxing aja isi paketannya eyelash lifting ini Jadi karena dalamnya tuh ada kayak beberapa-berapa botol gitu loh guys Nah sekarang kita buka Nah jadi isinya tuh kayak gini Nah ini ada kayak beberapa botol gitu Dan ada kayak beberapa clean stall dan leaf pads Nah disini tuh ada kayak beberapa cara gitu Udah dijelasin juga pake bahasa inggris Nah seperti biasa Yang nomor 1 itu kita bersihkan dulu di sekitar mata gitu guys Jadi jangan sampe kayak ada debu Atau kayak bekas-bekas bedak atau makeup gitu kan Yang tersisa di sekitaran mata gitu pastikan Jadi kita bersihkan dulu di sekitar mata kita guys By the way ini aku bersihin di sekitaran mata aku nih pake Pake remove makeup yang aku punya sendiri ya guys Jadi kalau kalian punya remover makeup kalian bisa pake itu aja guys Pastikan di sekitaran mata kalian tuh jangan sampe ada kayak sisa-sisa makeup atau foundation atau bedak gitu guys Karena nanti akan Ape patchnya tuh nanti kayak bakal gak lengket gitu loh guys gitu Jadi pastikan kita udah bersihin dulu di sekitaran mata kita Oke setelah kita bersihin mata kita Sekarang kita aplikasikan lagi Ini ada leaf padsnya gitu Nah sekarang leaf padsnya ini bakal aku tempelkan di sekitaran atas mata gitu guys Nah ape patchnya tuh bentuknya kayak gini guys Semacam kayak silikon-silikon gitu Nah ini bakal kita tempelin di mata sini Di mata di atas mata sini ya guys Dengan memakai false lace glue-nya Nih guys Yang keliatan gak sih Ini Pake glue-nya Oke dan sekarang kita Tempelin disini Aduh aku deg-degan banget Kita taruhnya di belakang gitu loh guys Kita taruh di belakang silikonnya gini Kita taruh glue-nya gitu Ini kayak masalah-masalahnya banget sih Dioles-olesin kayak gini Guys kalau misalnya kalian Ada yang pernah Pengalaman pake ini Terus kayak Liat Cara aku kayak Aneh gitu Kalian bisa komentar di bawah guys It's oke Aku bakal menerima Komentar kalian Ini kita pake Masihga bener ini Ini kayaknya harus Kerem dulu tuh Ini bener gak sih ini Tunggu guys Aku matiin dulu kameranya guys Oke guys, ini jadi Tadi aku udah konsentrasi pasangnya Jadi di sekitar kiri dan kanan Ini tuh kayak susah banget tempelnya Jadi ini aku kayak tahan beberapa detik Baru dia kayak mau nempel Cuma ini kiri kanan tuh Kayak masih agak lepas-lepas gitu Cuma di tengah ini udah Ketempel sempurna Jadi gini ya guys, ini udah ketempel Bener gak sih? Iya gitu Oke guys, dan next Ini karena udah ketempel Enggak yakin ini sempurna gak sih Kita tambahkan lagi Lemnya itu di atas Atas ini Atas patchnya lagi Just like this Clean stoolnya ini Kembali lagi disini Clean stoolnya ya guys Oke Dan ini kita naikin Rumatanya kayak gini guys Ini udah naik satu helai Uh Rumat aku tuh sebenernya Pendek gitu Dan aku maksain dia Tarik-tarik gini Biar dia Entik gitu Kayak gini guys Gini Hehehe Durai air mata guys Jadi seperti ini lah guys ya Ini udah dilem Oke Dan Kayak lagi Yaitu permnya Ini dia Permnya Nah ini permnya nih Hehehe Oke sedih banget ya Pake ginian Nah ini permnya Kita ambil Cotton bud Oh dia lebih Dia kayak Lebih mengencangkan lagi Guys Gitu Nah jadi Kalau dikasih lem itu kan Dia agak Turun-turun lagi Gitu kan Tapi kalau dikasih perm Dia tuh kayak Lebih tegak lagi Gitu Ya seperti inilah Biar lebih tegak gitu Guys Tuh Just like this Kayak gini guys Nah setelah udah dikasih perm Nih aku pake Kertas wrap lagi Biar Lebih Eee Nempel gitu Aduh Sebegininya Ya mata Bul mata harus Lentik gitu Sebegini Perjuangan Para wanita ya Jadi beruntung lah Kalian para wanita Yang Yang bul matanya Udah lentik Dari lahirnya Saya kalau gak lentik Dia mesti gini dulu nih Dia mesti extension Gini Nah jadi ini ditunggu Beberapa Menit ya Sekitar Sepuluh menitan Gitu Nah Sepuluh menit tuh Berapa menit ya Nah katanya ini ada Dua belas menit Sekitar Dua belas menit Oke guys Jadi ini udah Sekitar Dua belas menitan Nah sekarang Aku cabut Lalu webnya Nanti kita pasang lagi ya guys Nah Setelah itu Kita taruh lagi nih Namanya Fixnation Apa? Fix Fixation Ya pokoknya itulah Fix-fixan lah ya Nah Sekarang ini aku ambil Buka dulu Dan Pemakaiannya sama Seperti Perm tadi Cuma dia kayaknya Lebih Lebih Negakin aja Lagi gitu ya Nah Gila Mata aku Putih-putihnya ini Udah berurat guys Sok Ini baru kita Warm lagi Dia Sekitar Sepuluh menitan lagi Ini Wapnya kegedean Aku robek-robek aja dulu Pokoknya dia Seukuran mata lah ya guys Dia kayak ganggu banget gitu Oke Oke It's just like this Seperti ini guys OMG Oke dan tunggu sekitar 8 8 sampai 12 menit Oke guys Jadi ini udah sekitar 12 menitan Sekarang kita cabut Oke by the way Tadi selama nunggu 12 menit Aku tadi pasang yang Bagian kanan juga Oh my god Ini sumpah kayak Berderai air mata banget Wih Jendel saya kayak gini guys Tapi mataku udah kayak Berderai air mata gitu guys Oke Seperti ini Dan Kita Tambahkan Tapi kayaknya dicabut dulu deh Bawa dikasih Vitaminnya Cabut gak Sekarang kita cabut Ini mulai Mendebarkan Apakah berhasil atau tidak OMG Jadi kayak gini guys Tuh Hasilnya gini Sekarang kita Tambahkan lagi nutrisinya Nutri Nutrition Oke Nutrition Ini kita taruh lagi Kita pake Cotton bud lagi Kita kasih lagi Aku gak tau ini kurang lama Atau gimana ya Tapi ini dia Hasilnya guys Yang mata Kiri Waduh Gila udah berurai Banyak air mata Guys Tuh Tunggu ya mata kananku lagi Sekarang aku cabut Udah 12 menitan juga Kayaknya Wow Kayaknya ini bagus deh Kayaknya yang kanan Lebih Sempurna deh Soalnya kalo kiri kan Tadi waktu aku pertama kali Pake banget gitu ya guys Jadi kayak Lebih berantakan gitu Yang kiri Tapi yang kanan kayak Rapih-rapih gitu Udah guys tuh Kayak rapih kan gak Ini yang di bagian kanan Oke Setelah kita kasih lagi Nutrisinya Ini biar Apa sih Mata aku udah Sampai merah Banget Gini guys Tuh segininya ya Oke Sekarang kita cabut lagi Patchnya Yang bagian mata kanan Oke Jadi gini guys Oke guys Dan ini yang terakhir Ini adalah Cleansernya guys Nah Cleansernya ini tuh Berfungsi Buat kalo Misalnya ada sisa-sisa lem Yang ada di atas ini Nah itu Kalian masih bisa Membersihkannya guys Gitu Tapi ini Butuh tapas juga sih Kayaknya Ini aku taruhin Cleansernya dulu Di Tapas Oke Ini pake Pake Cotton bat aja Ini guys Tuh Nah ini kan Karena tadi ada Glue-nya ya Ada lamp-nya gitu Pasti kan dia Kayak Menyisakan lamp gitu Yang bikin mata kita Kayak gak nyaman gitu Guys Nah jadi ini cleansernya Buat Membersihkan Sisa-sisa keringnya Dari Lem Atau Apa tadi itu Oke Yang perm-nya Sama fix nation-nya Tadi itu guys Nah jadi itu kan Mereka kalo kering tuh Kayak Menyisakan Menyisakan Sesuatu hal yang Keras-keras gitu loh guys Di sekitar mata Jadi ini kita Cleanser lagi Oke guys Jadi ini dia Hasilnya Gimana menurut kalian Ini morti Toto gak sih Barang ini Oke Oke guys Jadi itu dia Sekian dari Aku Menggunakan A-lash Lifting Ini guys Ini sumpah Kayak Menurut aku Kayak New experience Banget buat aku Soalnya Buat orang yang Punya bulu mata Yang pendek Kemudian selalu Lurus ke depan Ini sebenernya cocok banget sih Buat orang-orang Yang bulu matanya Kayak gitu kan Tapi kalo buat kalian Yang bulu matanya Emang udah Lentik Udah cetar ya Kalo kalian pake ini lagi Kayaknya Kalian gak usah pake Soalnya Ini mungkin bakal Menyakiti Mungkin akan Berurai air mata Guys gitu Soalnya pake ini tuh kayak Berurai air mata banget sih Itu kalo aku ya Kalo aku yang pake Gitu Dan bagiku ini Worth it sih ya Worth it Cukup worth it juga sih Nih Cukup worth it juga Dan I hope Ini katanya sih Kalo aku liat di Orang-orang yang Review produk ini ya Katanya tuh Sekitar 2 harian Itu kayak Katanya kayak Berlangsung terus Guys gitu Jadi dia kayak Tahan 2 harian gitu Nah kalo Udah 3 hari 4 hari ya Mungkin aku gak tau ya Mungkin kalo efek Udah mandi Mungkin bakal Kembali semula lagi sih Gitu Tapi ini menurut aku Worth it banget sih Ya Oke Seperti ini Oke Oke guys Jadi itu ya Sekian dari video aku Menggunakan Eyeless Eyeless Lifting ini Kali ini Oke Thanks for watching Sampai habis guys Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan share juga Video aku Ke temen-temen kalian Semuanya guys Dan seperti biasa lagi guys I'll be there And see you In the next video lagi Selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax